The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Oke anak-anak, filmnya sudah selesai dan sekarang sudah jam tidur Ayo semuanya tidur, biar besok bisa bangun cepat untuk siap-siap ke sekolah Eh, Hosea mau kemana? Mau ke kamar tidur, Pak, ngantuk banget Sebelum tidur, biasanya kita sekeluarga mengucapkan apa satu dengan yang lain Ayo sini dulu Hosea Papa, sayang Mama, Hosea dan Sara Selamat malam dan mimpi indah ya Mama juga sayang sama Papa, Sara dan Hosea Kakak juga sayang sama Papa, Mama dan adikku tersayang Hosea Apaan sih, Kok? Kenapa Hosea? Kok Hosea tidak melanjutkan? Hosea malu, Pak, kan kalau sayang tidak harus selalu diucapkan Betul, memang rasa sayang bisa ditunjukkan lewat perbuatan Tapi, jika bisa mengatakannya, bagus juga loh Hosea Lagian, Hosea kan sudah besar, malu, Ma Hei Hosea, kalau nonton bola selalu teriak I love me sih Kenapa bilang sayang sama kita malu? Ya, itu beda, Kak Kalau sama klub sepak bola kesayangan, boleh dong kita mengucapkan rasa suka kita Lo, apalagi sama keluarga Hosea? Hei, iya ya, Kak Maaf kalau Hosea merasa malu Aku sayang sama Papa, Mama dan Kakak Selamat malam dan mimpi indah Adik-adik, mungkin ada di antara adik-adik semua Juga ada yang merasa malu untuk menunjukkan rasa sayang kepada orang-orang di sekitar seperti Hosea Untuk menunjukkan rasa sayang atau kasih kepada orang-orang Memang tidak hanya melalui ungkapan Tapi bisa juga ditunjukkan dengan perbuatan kita Sama seperti Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita Ia adalah Tuhan yang rela turun ke dalam dunia Mengambil rupa sebagai manusia untuk menubus dosa kita Kasih yang terbesar adalah kasih Tuhan Yesus Yang rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menubus dosa kita Jadi, sudah selayaknya sebagai anak-anak yang ditebusnya Kita juga harus menunjukkan kasih kepada keluarga Teman, guru, atau siapapun yang ada di sekitar kita Kalau misalnya adik-adik nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus Dan Tuhan bertanya apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus Bagaimana perasaan adik-adik? Apa yang adik-adik akan jawab? Tentunya, sebagai anak-anak Tuhan Kita menjawab seperti yang tertulis Dalam Yohanes 21 ayat 17C Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau Karena itu adik-adik Ayo, tunjukkan kasih kita kepada Tuhan Melalui orang-orang di sekitar kita Lewat kata-kata dan perbuatan kita Sekian renungan harian hari ini Mari kita berdoa Bapak di surga Mampukan kami untuk dapat mengungkapkan kasih kepada Tuhan Dan orang-orang terdekat kami Lewat kata dan perbuatan Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Semangat untuk hari ini adik-adik Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati